Halo semuanya, ketemu lagi sama Mas Arkan. Sekarang, hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2022. Aku sudah berada di karoseri bis Adiputro, Malang, Jawa Timur. Dan sore hari ini aku diajak untuk melihat rilisan bis terbarunya dari PO Agramas. Bis yang akan rilis sore hari ini adalah bis yang spesial karena ini adalah sebuah double decker. Nggak sebuah sih, tapi dua buah bis double decker. Yang mana Agramas itu terakhir beli bis double decker, kalau nggak salah ya. Itu sekitar tahun 2017, bulan April. Jadi sudah lima tahun setengah bis double decker-nya Agramas tersebut beroperasi. Nih yang ini bisnya kalau kalian belum tahu. Dan akhirnya sekarang Agramas membeli bis double decker baru dan langsung dua unit. Yang rencananya bis ini akan melayani rute dari Jakarta, Jogja, dan Wonogiri. Terus bagaimana detail dari bis Agramas double decker ini? Tonton video ini sampai selesai. Oke teman-teman, sekarang jam setengah enam sore. Oke, ini kita sudah berada di bagian finishing dari karo seri Adiputro. Dan ini dia bisnya, dua bis double decker Agramas yang terparkir di finishing nomor lima dan juga finishing nomor enam. Oke, sekarang kita lihat di bagian luarnya dulu ya. Kita walk around, kita puterin di bagian luarnya. Ini luarnya seperti ini ya. Masih sama seperti double decker-nya Agramas yang rilis pada tahun 2017. Bedanya yang itu JB2 atau bodinya JetBus 2 SDD. Sedangkan ini bodinya JetBus 3 SDD. Jadi ya, seperti inilah. Ini udah ada running text-nya yang bertuliskan trayeknya Jakarta, Jogja. Tuh. Kedua unitnya sudah ada. Terus juga plat nomornya sudah terpasang plat nomor sementara. Kemudian untuk livery-nya ini, aduh, enak banget dilihat ya. Dibanding yang sekarang, itu kebanyakan aksesoris dan juga lampu strobo. Kalau seperti ini kan enak banget ya dilihat ya. Elegan, mewahnya tuh dapat banget. Oke, depannya kita sudah lihat. Sekarang kita ke bagian samping. Di bagian kaca bawahnya ini, ini kan double decker ya. Di dek bawahnya ini ada tulisan dan juga logo Scania K410 IB double decker. K410 doang deh, nggak pake IB. Terus, di bagian samping, ini disini tuh tanki bensinnya. Jadi tanki bensin, tanki solar atau bahan bakarnya. Kalau Scania K410 ini, dia ada di sebelah kanan dan juga kiri seperti ini. Ini kita tutup lagi. Dia nggak dikunci ya, jadi kita bisa langsung buka seperti ini. Untuk tanki bahan bakarnya. Ini velgnya belum dikasih dop. Dopnya masih ada di bagasinya tuh. Ini deck 1, ini deck 2. Nanti kita akan masuk ke bagian dalamnya. Tapi kita bahas bagian luarnya dulu. Nah, bagasinya seperti ini. Kalau double decker ya. Tuh, bagasinya ada disini. Dan ini bagasinya sudah otomatis teman-teman. Ini udah otomatis. Dan ini juga udah otomatis. Yang tombolnya tuh ada di bagian dashboard di ruang kemudi. Atau ruang kru di depan. Nih, bagasinya seperti ini. Terus, ini dia dop-dop dari rodanya. Tuh, belum kepasang. Nanti dipasang disini. Yang ini dipasang disini. Yang ini dipasang di depan. Tuh, cakep ya. Terus ada logo Griffin atau Scania-nya. Ini belum selesai. Jadi, ya kemungkinan selesainya bisa jam 8-an lah ini. Di bagian belakangnya seperti ini. Tuh. Tuh, masih proses pengecetan nih. Ini kayaknya lagi ngecet tulisan agramasnya seperti di sana. Tuh. Ada tulisan agramas, ini belum ada. Seperti itu, teman-teman. Oke, sekarang kita masuk ke bagian dalamnya. Yuk. Masuknya dari sini ya, kalau penumpang. Dari pintu tengah. Ini ada tangganya. Yang tangganya nanti ngedirect sama ini. Jadi, kalau pintunya ketutup, tangganya masuk ke dalam. Jadi, kita masuk aja. Ketika kita masuk ke dek satu dari bis agramas ini, kita langsung diadapkan dengan toilet. Ini toiletnya. Dan seperti inilah toiletnya. Ini baunya masih bau baru. Enak banget baunya. Seperti ini, toilet. Terus di sini untuk tempat penampungan airnya. Ini tempat tisu. Terus ini ada untuk siramnya. Dan seperti biasa ada kacanya di sebelah sini. Ini untuk pencetan lampu dan juga exhaustnya ya. Ini lampu. Ini exhaustnya. Tuh. Untuk sirkulasi udaranya. Kita matikan aja. Terus kita tutup. Oke. Di sini ada tempat kecil. Ini biasanya dipakai untuk dispenser atau coffee maker. Cuma nggak tahu ya. Kalau bis-bis Jogja atau Wonogiri, ada dispenser atau coffee maker-nya atau nggak. Terus, di sini. Ini ada space kecil. Ini harusnya joknya bisa dikebelakangin dikit sih. Tapi kalau joknya dikebelakangin dikit, reclining-nya atau joknya nggak bisa disetting rebahnya. Jadi dikasih space seperti ini. Dan ini sebenarnya bisa buat naruh barang yang kecil-kecil. Kardus-kardus itu bisa ditaruh di sebelah sini. Kemudian, di deck bawah ini terdapat dua kelas. Yang pertama itu adalah kelas sleeper di bagian depan. Yang kedua adalah kelas superexekutif di bagian belakangnya. Nah, kelas superexekutif ini, dia konfigurasi kursinya dua di bagian kanan. Dan satu di bagian kiri. Dan ini kursinya memakai kursi dari Rimba Kencana yang jumbo alias besar banget. Terus, dia di setiap kursinya tuh ada ininya. Nggak polos, tapi ada corak-coraknya tuh. Ini aku pas, waktu itu kan sebelum bis ini joknya jadi, itu kan aku main ke Rimba Kencana. Itu belum ada logo dari Agramas-nya. Dan ini, corak seperti ini aku kira punyanya bistor aja. Ternyata, ini punyanya bis Agramas. Terus, di kursi ini juga spesial, tapi spesialnya nanti dulu. Kita bahas yang standar-standarnya dulu, atau yang udah biasa ada di bis-bis superexekutif. Yang pertama, ini disini ada tiga buah cup holder. Yang besar satu, eh yang besar dua, yang kecil satu. Jadi sepanjang perjalanan kita nggak akan takut kehabisan air, karena kita bisa taruh ke tiga botol air kita di sebelah sini. Kemudian, ini adalah kresnya. Tuh. Terus, ininya kursinya bisa kita reclining ke belakang dengan jauh, karena di belakangnya nggak ada apa-apa. Dan ini jumbo banget. Terus, ini ada sandaran kepalanya yang dia, kanan-kirinya tuh ada sanggahannya. Jadi kalau kepala kita ke kanan dan ke kiri itu, ada sanggahannya. Jadi, bikin tidur kita enak. Kemudian, di kursinya ini ada satu buah colokan listrik kayak di rumah, tuh. Di sini, terus juga ada satu buah USB port. Jadi, sepanjang perjalanan bersama bis ini, kita nggak akan takut gadget kita bakal low bed ataupun baterainya habis, karena di sini ada dua power outlet. Dan kalau kalian mempunyai banyak sekali gadget, kedua ini nggak cukup, kalian bisa colok lagi di bagian atas. Ini di bagian atas atau di lower AC-nya, ini ada dua buah USB slot di sebelah sini, dan dua buah USB slot lagi di sebelah sana. Jadi, ada empat USB slot di bagian atas atau di lower AC-nya. Jadi, di satu bangku ini, kalian memiliki enam buah tempat nyolokin HP atau nyolokin gadget. Ya, tuh. Di atas ada empat, di bawah ada dua. Jadi, kalau kalian punya enam HP, kalian bisa colokin semuanya ke power outlet-nya atau ke colokan yang tadi aku sebut. Kemudian, yang spesial lagi dari bangku ini atau kelas super eksklusif ini adalah ini dia. Di armrest-nya kita bisa buka. Tuh, kita bisa buka armrest-nya. Dan, di sini ada tali yang kita bisa tarik talinya. Dan, tadaaaah. Mana nih? Kebalik ya? Ini dia yang spesial. Kita memiliki audio video on demand. Tuh, kalau kita buka, di sini ada logo memakai sabuk pengaman atau fasten your seatbelt. Seperti di pesawat. Keren banget. Karena di setiap kursinya, ini dia memiliki sabuk pengaman nih, di sini. Jadi, kita harus memakai sabuk pengaman walaupun kita nggak duduk di bagian depan. Nah, avot atau audio video on demand-nya ini kita bisa dengerin suaranya dari colokan 3,5 mm jack di sini. Kita bisa colok. Ataupun, kalau headset kita memakai USB 2.0, kita bisa colok ke sini. Tuh, kemudian di sini ada movie. Tapi belum diisi ya. Ya, karena ini bis baru. Nantinya bakal ada film, ada musik, ada game. Tuh. Wah, gamenya udah ada malah. Berarti tinggal film dan juga musiknya yang belum ada. Nih, gamenya ada Angry Bird. Coba kita main Angry Bird. Angry Bird. Tuh, Rovio. Ya Allah. Jadul banget sih. Dan ini juga bisa di setting ininya. posisinya sesuai dengan kemauan kita. Coba kita play. Play the Angry Bird. Level 1. Oh, ini agak lemot ya teman-teman ya. Sabar, sabar. Ini kalau dipencet gak mau-mau. Satu. Kok gak mau nih dipencet? Lah. Gimana ini? Kok gak mau dia dipencet ya? Lah, kok gak mau? Gak mau dipencet ya teman-teman. Coba kita game, kita, coba kita coba game lain ya. Ini kan ada game lagi, Fruit Slice. Coba kita coba, coba kita coba. Mari kita coba, Fruit Slice. New game. Oh, ini lupa. Klasik. Coba ya. Oh, ini bom ya. Oke. Oh, works ternyata kalau Fruit Slice. Tadi Angry Bird gak works. Tapi ini works. Eh, bom. Ini game waktu jaman sekolah. Iya, waktu itu HP-nya masih pakai AV. HP. Pakai HP Asia Phone. Aku maennya game ini nih. Karena yang kuat cuma game ini. Waktu itu. Oke. Ya, kita anggap aja bisa ya. Kita exit aja. Gimana nih? Kembali ke menu-nya. Kembali ke awal. Oke. Oke. Dan masih banyak game lainnya disini. Tapi kita close aja. Ini kita matiin ya. Oke. Kita kembalikan lagi ke dalam sini. Tuh. Ini hati-hati ya. Karena mahal nih. Tuh. Oke. Kalau kita sudah selesai. Kita tutup lagi. Dan kembali menjadi armrest. Wuh, keren. Nah. Ini. Di bagian. Duanya juga sama fasilitasnya. Mendapatkan AVOT juga. Tuh. Di tiap armrest-nya. Kemudian chargernya juga sama. Disini. Terus kalau yang disebelah sini. Chargernya di sebelah sini. Pokoknya semua disini. Kelas super eksekutif ini. Fasilitas yang didapatkan sama. Kemudian disini juga ada emergency door atau pintu darurat. Ada di belakang kursi nomor 6 nih. Ini kursi nomor 6. Di sampingnya ding. Ini ada emergency door. Seperti itu teman-teman. Dan palu pemecah kacanya ada di sebelah sini. Ini ketutupan hoarding. Ini palu pemecah kaca. Jadi kalau kalian dalam keadaan darurat atau emergency bisa gunakan palu ini untuk memecahkan kaca. Seperti itu. Nah kursi paling ini bisa dibilang enak atau enggak enak ya. Sini sih. Tuh. Ini leg rest-nya unlimited. Jadi kalau kalian tingginya di atas 170 cm ini masih oke banget. Ini tinggi ku 175 cm juga belum mentok dengan depan. Tapi ini adalah akses jalan penumpang dari kelas rebahan. Jadi ada enak ada enggak enaknya. Tapi menurutku ya dienakin aja sih. Oke. Kemudian kita ke kelas depan. Atau kelas sleeper. Atau first class. Karena ini belum dinamain sih. Ya kita namain aja first class lah ya. Nah. Di kelas first class ini kita mendapatkan audio video on demand juga. Nih. Audio video on demand di sebelah sini. Tapi ini agak disayangkan karena terlalu jauh posisinya. Kenapa terlalu jauh? Oke. Sekarang. Misalkan kita menjadi penumpang yang duduk di kelas rebahan seperti ini ya. Ini kan posisi kita rebahan nih. Nah. Jaraknya sebegini jauhnya dengan Avod. Lah. Gimana cara kita mengakses Avod itu ketika kita lagi rebahan? Enggak bisa dong. Ini kalau saranku sih. Enaknya. Avodnya itu bracketnya ditaruh di sebelah sini. Dimana. Avodnya itu bisa di setting posisinya ke kiri sana ke kaca. Jadi. Ketika kita gak membutuhkan Avod. Avodnya itu ada di kaca. Dan kita kalau membutuhkan Avod. Avodnya kita bisa kesiniin. Jadi. Gak jauh kayak gini. Ini kalau kita mau ngatur Avod. Atau kita membutuhkan entertainment system. Kita harus bangun dulu. Baru kita bisa. Ngatur-ngatur ini. Seperti itu teman-teman. Itu sih gak enaknya disini. Kemudian. Di sebelah sini. Kita mendapatkan center. Yang centernya ini. Berguna ketika malam. Kalau kita butuh penyinaran ya. Tuh. Dan sekarang warnanya kuning. Dulu tuh warnanya putih. Sekarang warnanya kuning seperti ini. Kemudian. Kemudian. Di sini juga kita mendapatkan ruangan. Yang ini bisa kita taruh barang-barang. Yang kecil-kecil gitu disini ya. Terus. Di sini juga kita disediakan. Satu buah power outlet. Atau colokan listrik. Dan juga satu buah USB port. Kemudian kita juga diberikan. Dua buah cup holder disini. Kok banyak cup holdernya. Penumpang super eksekutif ya. Dibanding yang first class. Terus juga kita dikasih ini. Seat belt. Seat beltnya kayak pesawat. Tuh. Dan rebahannya segini. Misal. Aku rebahan gitu ya. Ini rebahnya segini. Tuh. Enak banget. Apalagi dia pakai rimba kencana. Jadi ini enak banget rebahnya. Oke. Sudah. Selesai kita membahas di bagian bawah. Atau di deck bawah. Sekarang kita naik ke deck atas. Sekarang kita ke bagian atas. Dari bis agramas double deck ini. Dan sebelum kita ke atas. Ini kalian harus lihat dulu. Di bagian deck bawah. Ini tingginya sekitar 175 cm. Ini. Tinggiku 175 cm. Dan ini ngepas banget. Tinggiku sama. Tinggi dari deck bawah. Bis double decker agramas ini. Oke. Sekarang kita ke atas. Nah. Di samping tangga naiknya. Ini kan ada pintu keluar. Nah. Pintu keluar ini. Ada pencetan. Yang dimana ini digunakan pada saat. Darurat. Ini bisa untuk membuka. Dari. Si. Pintu ini. Karena pintu ini kan dia otomatis ya. Dia dikendalikannya dari. Dashboard pengemudi. Jadi ketika kita dalam keadaan darurat. Ini kita bisa pakai. Tombol ini untuk. Membuka. Pintu ini. Oke. Sekarang kita naik ke atas. Yuk. Naiknya tuh dari sini. Ada tangganya. Dan tangganya seperti biasa. Tangganya Adiputro ya. Agak curam. Makanya. Diberikan. Pegangan. Di sini. Tuh. Naik ke bagian atas. Di sini terdapat. 36 kursi. Berarti ada 36 penumpang. Yang bisa. Di bagian atas ini. Kemudian. Di sini. Kita bertemu dengan. Dispenser. Nah. Dispenser ini akan. Membuat kita. Nggak kehausan sepanjang jalan. Dari Jakarta ke Jogja. Maupun dari Jakarta ke. Wonogiri nantinya. Kalian misalnya mau bikin kopi. Mau ngeteh gitu ya. Bisa pakai dispenser. Dan. Bikin pakai air panas yang ada di sini. Jadi buat teman-teman nih. Waktu itu kan sempat rame di TikTok. Katanya ada dispenser. Tapi nggak bisa dipakai. Itu pas aku lihat videonya. Ternyata. Dianya aja yang nggak bisa pakai. Cara pakainya tuh. Ini dinyalain dulu nih. Udah nyala. Seperti ini. Misalnya mau air panas. Ini kalau diginiin emang nggak nyala. Biar keluar air panasnya. Pencet ini. Kalau pencet ini. Baru dia keluar. Waktu itu nggak dipencet sama dia. Itu video di TikTok. Mana yang nonton banyak lagi. Mempertunjukkan kebodohannya. Terus ngomel-ngomel gitu loh. Kalau dia nggak ngomel-ngomel. Mending lah. Itu dia ngomel-ngomel. Bilang jelek lah. Apalah. Aduh. Terus di bagian belakang. Sorry. Di bagian belakang. Ini terdapat. Smoking room. Atau smoking area. Tuh. Dia disekat seperti ini. Dan kita bisa buka. Terus. Buat teman-teman yang merokok gitu ya. Nggak bisa lepas dari rokok. Bisa merokok di sini. Dan di sini. Ada. Jendelanya yang bisa dibuka. Nih. Wah. Tuh. Bisa dibuka seperti ini ya. Jadi kalau kalian lagi merokok. Jendelanya bisa dibuka seperti ini. Karena di sini. Nggak ada exhaust-nya. Biasanya ada exhaust-nya di sebelah sini. Tapi ini nggak ada exhaust-nya. Makanya dibikin. Jendela yang bisa dibuka seperti ini. Kemudian. Kalau kalian merokok. Asbaknya. Eh asbaknya. Abu rokoknya jangan dibuang keluar. Kasian orang. Nanti siapa tahu di bawahnya ada pemotor. Atau gimana kan. Kena matanya kan. Kasian. Di sini sudah disediakan dua buah asbak. Tuh. Jadi kalian bisa buang abu rokoknya di sebelah sini teman-teman yang merokok ya. Jangan dibuang keluar. Mentang-mentang. Ada jendelanya terus kalian buang keluar aja gitu. Abu rokoknya jangan. Di sini sudah disediakan dua buah asbak. Gitu. Ya. Oke. Tapi memang di sini. Smoking roomnya ini didesain. Gimana caranya kita nggak nyaman di sini. Jadi. Kalian yang merokok. Gantian ya. Karena. Di bis ini ada 44 penumpang. Yang mungkin ya. Anggaplah. 20%-nya perokok. Jadi kalian harus. Berbagi. Jangan lama-lama. Mentang-mentang di sini ada tempat rokok. Kalian berlama-lama di sini. Nggak mau gantian sama penumpang lain. Itu nggak boleh. Makanya. Dibikin. Tempat. Merokoknya. Atau smoking roomnya ini. Nggak nyaman. Tuh lihat. Ini kakiku mentok banget loh. Dan ini. Mentoknya bukan mentok yang nempel. Tapi mentoknya sakit ini. Jadi yang mau didesain. Dia nggak nyaman. Supaya penumpangnya nggak lama-lama. Untuk merokok di ruangan ini. Biar bisa gantian sama yang lain. Oke. Sekarang kita. Kembali keluar. Ini tutup. Tutupnya tuh cukup didorong aja ya. Tuh. Nggak usah sampai dibanting. Oke. Kemudian di bagian atas. Ini ada kompartemen penyimpanan. Tapi kompartemen penyimpanannya yang nggak ada tutupnya. Seperti itu. Dan disini. Ada pegangannya. Jadi kalau kalian jalan. Di bis ini tuh kalian bisa sambil pegangan ini. Jangan pegangan bangku. Biasanya aku ngeliatin penumpang-penumpang gitu ya. Itu pegangannya bangku gini. Kan nggak enak. Jadi. Penumpang yang duduk kan keganggu. Kalau kursinya kita goyang-goyang gini kan. Nah pegangannya atas sini teman-teman. Tuh. Begini. Megangnya atas. Tuh. Di kanan dan kiri ada. Seperti itu. Kemudian di sebelah sini. Ini ada satu TV. Ada dua TV sebenarnya di sini sama di depan. Tapi lagi dilipat. Nanti kita buka TV-nya. Kursi juga sama-sama memakai rimba kencana. Dan yang aku bingung. Di sini ada space. Kenapa dispensernya nggak ditaruh di sini. Kalau dispensernya ditaruh di sini kan. Jadi penumpang yang di sini. Itu mendapatkan legroom yang lebih luas. Sekarang posisinya kalau penumpangnya di sini. Ada dispensernya. Ini dia bakal begini nih. Tuh. Iya dong. Legrestnya nggak kepake. Mau nggak mau kalau mau pakai legrest. Kesamping begini. Tuh. Baru enak. Karena dia ada dispenser. Dia tuh kayak begini. Tuh. Tuh. Ini agak aneh sih sebenarnya. Ini harusnya dispensernya kalau bisa digeser ke sana. Karena ini kan ruangan kosong nih. Sayang nih. Daripada kosong begini. Buat barang juga. Sayang. Karena di atas sudah ada kompartemen penyimpanan. Enaknya dispensernya taruh sini. Jadi penumpangnya di situ nggak tersiksa. Nih. Kalau kayak gini kan posisinya tersiksa banget penumpangnya. Apalagi yang pojok sini. Yang ada nanti kakinya malah dinaikin ke sini. Percaya deh. Seribu persen. Kakinya bakal naik ke sini. Seperti itu. Kita ke bagian depan. Nah. Semua kursinya di sini memakai rimba kencana. Sama seperti di bawah. Ya satu di sini semua pakai rimba kencana sih. Terus. Untuk chargernya. Chargernya ada di bagian atas. Atau. USB slot. Jadi buat teman-teman yang mau ngecas. Colokannya di sini ya. USB slotnya ada di bagian atas. Dan ini ada lampunya. Tapi belum dinyalain. Ini lampu pokoknya. Tuh. Lampunya ada dua. Yang akan menerangi. Ketika malam. Misalnya kalian butuh. Mau nyari apa gitu kan. Ini ada lampu di sini. Buat ngebantu penerangan. Terus. Di sini ada TV lagi. Ini TV-nya kita bisa tarik ke bawah. Hop. Nah. Tuh TV-nya. Jadi di bagian atas ini. Ada dua buah. TV yang akan menghibur kalian. Sepanjang perjalanan. Tapi enggak sih. Bias malam rata-rata tuh. Penumpangnya tidur juga sih. Jadi. TV-nya kayaknya enggak kepake. Kepakenya pas masih siang aja. Oke. Terus. Bagian depannya seperti ini. Dan seperti biasa. Kalau kalian duduk di bagian depan. Di nomor 1 dan juga nomor 2. Atau baris 1 dan baris 2. Itu kalian enggak mendapatkan kompartemen penyimpanan. Jadi kalau kalian duduk di sini. Biasakan. Biasakan. Atau. Kalau bisa. Barang-barangnya ditaruh di bagasi bawah aja. Karena. Kalau kalian taruh barangnya di sini. Ini bakal mengganggu. Kenyamanan kalian. Nih. Sekarang posisinya udah begini. Kalian harus taruh barang kalian lagi. Karena di sini enggak ada penyimpanan. Jadi ya. Seperti itulah. Jadi kalau kalian duduk di baris 1 dan juga 2. Itu barang-barang kalian taruh di bagasi aja. Teman-teman. Seperti itu. Oke. Di sini juga semuanya ada seatbeltnya ya. Tuh. Ada seatbeltnya. Di semua kursi. Jadi seatbelt ini sudah menjadi standar kenyamanan di bis. Sejaman sekarang. Jadi semuanya itu wajib memakai seatbelt. Oke. Sekarang sudah jam 6. Lewat 1 menit. Ini bisnya berom. Belum merilis juga karena masih ada beberapa bagian yang harus dibenahi atau di finishing. Seperti chat yang tadi di bagian belakang. Terus juga ada lagi AC. AC-nya ini belum sempurna. Sedang diperbaiki AC-nya. Jadi ini sepertinya masih lama. Masih jam 8-an lah kalau menurut gue ini. Masih 2 jam lagi. Jadi sekarang kita nunggu sambil makan dulu. Aduh lapar banget sudah. Oh iya. Ada satu bagian lagi yang belum aku kasih tau. Yaitu adalah emergency exit di bagian deck atas ini. Emergency exitnya itu ada di bagian sini. Tuh. Ini di sebelah kanan. Dan juga di sebelah kiri. Ini emergency exitnya. Seperti itu teman-teman. Sekarang jam setengah 7 malam. Dan ini mesinnya sudah dinyalakan. Dan seperti inilah suara mesin Scania K410iB ketika masih baru. Masih new. Gokil. Suaranya enak banget ya. Rang, 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 rang. Asli. Ini mobil. Ini mobil. Ini bis kalau polosan begini kelihatan banget. Mewahnya, elegannya. Wah. Terus warnanya itu nyala gitu kalau malam. Karena dia dominannya warna merah. Hitamnya itu cuma sedikit. Di sini aja hitamnya. Terus di bagian atas. Sama kaca. Sama ban. Nah ini kayaknya bisnya mau dimajukan. Dimajukan. Untuk pertama kalinya bis ini bergerak dari ruang finishingnya. Dan suspensinya diturunin banget tuh. Jadi ceper banget. Bannya sampai ngumpet. Bannya sampai masuk ke dalam fendernya. Wiss. Sumpah ganteng banget warna merah. Jadi buat teman-teman yang nanya kenapa ini dopnya nggak dipasang. Ini aku baru dapet jawaban dari onernya. Ternyata kenapa dopnya nggak dipasang. Karena agramas itu setiap beberapa PP sekali dia melakukan pengecekan terhadap tekanan angin. Atau angin yang ada di ban. Nah pengecekannya itu kalau pakai dop. Itu akan mempersulit atau memperlama proses pengecekan angin itu. Makanya standarnya di Agra itu nggak memakai dop seperti ini. Tuh. Jadi dopnya dilepas semua. Paling nanti pakai variasi. Pakai variasi yang ngering. Jadi nggak menutup ke semuanya. Paling nanti menutupnya cuma di baut-bautnya ini doang. Seperti itu teman-teman. Itu emang standarnya dari Agra atau SOP-nya seperti itu. Wih, ganteng ya. Wih. Akhirnya Agra punya kelas sleeper untuk Jogja dan juga Wonogiri. Sekarang sudah jam 8 malam. Ini yang satu unit. Masih ada satu kendala lagi yaitu AC-nya. AC-nya lagi dibenerin. Sikring-sikringnya di sebelah situ. Terus ini lagi diisi freon ya. Ini buat teman-teman yang belum tahu posisi AC-nya kalau double deck itu di mana. Ini dia tuh. AC-nya nempel di sini. Di atas mesin. Kalau di single deck kan AC-nya ada di bagian atas. Tapi kalau double deck nggak mungkin di bagian atas. Karena tingginya ini aja udah 4 meter lebih. Kalau di single deck kan AC-nya di bagian atas. Tapi kayaknya ini sebentar lagi mau selesai sih. Dan ini lihat. Ada petugasnya yang masuk ke dalam sana. Tuh masuknya gimana ya? Jadi teman-teman bis ini akhirnya rilis sekitar jam 9 malam. Dan jam 8 aku sudah meninggalkan karoseri Adiputro. Karena ada satu keperluan. Jadi selamat untuk rilisnya. Dua unit bis double decker Agramas. Yang akan melayani rute Jakarta-Jokja-PP. Jadi buat teman-teman yang mau menaik bis ini. Bisa langsung aja pesen tiketnya ke agen atau aplikasi pemesanan tiket online yang ada Agramas-nya. Dan bisa langsung mencoba bis double decker terbarunya ini. Terima kasih buat owner Agramas yang sudah mengundang. Saya dan juga Mas Andriawan Pratikto untuk melihat rilisan bis terbarunya. Semoga dengan adanya bis ini makin menambah kesuksesan dari Agramas. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah ikutin video ini dari awal sampai sekarang. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa di subscribe ya supaya gak ketinggalan update-update terbaru dari channel Mas Agramas. Terima kasih. Terima kasih.